Intro Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Mempersembahkan sebuah alihwahana sebagai bagian dari mata kuliah Sastra Bandingan Merupakan alihwahana dari cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Mata Gelap Diperankan oleh Rania Indah selaku istri Vika Siti Nurjana selaku penduduk Ananda Bintang selaku mata gelap Muhammad Zaki Abdullah selaku jin berkepala tuju Aska Nadaina Khoyrani dan Nadia Salsabila selaku narator Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan tua di Panti Jompo Kehilangan suaminya dengan cara yang aneh Mati tanpa kuburan seolah muksa Semuanya lenyap Di tangan orang-orang bergundal yang ia sebut jin berkepala tuju Konon suaminya telah menyaksikan sejuta orang dibunuh dalam satu huru-hara politik yang nyaris tanpa akhir Dan jin berkepala tuju tentu tak ingin siapapun menjadi saksi atas peristiwa memalukan tersebut Di suatu malam Jahanam Jin berkepala tuju datang menemui suamiku dan mencongkel bola matanya Mereka bahkan menggorengnya dan memaksa suamiku memakan bola-bola mata itu sebagai lauk sarapan pagi Sejak saat itu orang-orang sekitar mulai memanggilnya si mata gelap Desas-desus skandal politik terus berlangsung panas dan brutal Sesungguhnya mata gelap tak peduli dengan urusan-urusan yang baginya terasa menjijikan Di tengah hirup pikuk itu si mata gelap melanjutkan kehidupan sebagaimana mesti Mengatasi ketiadaan penglihatan dengan kemampuan mendengar yang tak bisa kau pikirkan Orang-orang percaya suamiku mampu mendengar nyanyian Malaikat Jelangit Ketujuh Dan itu membawa malapetaka lain untuknya Jin berkepala tuju itu kembali Mereka curiga suamiku telah mendengar kasap kusup politik yang tak boleh didengar Jin berkepala tuju itu mengiris pasang ke dalam telinganya Membanggangnya dan menyuruh suamiku untuk memakannya Bagaimana rasanya Rasanya seperti jamur kuping Wah lihat Kini aku vangoh Dengan dua telinga diiris Begitulah si mata gelap Selera humurnya yang melimpah-limpah justru menjadi sumber kekuatannya Ia dan istrinya hidup dengan berbagai leluconnya Bahkan banyak orang-orang yang dirundung sedih Mendatangi rumah mereka hanya untuk mendengar kisah-kisah jenakannya Hei mata gelap Sejujurnya aku khawatir Jin berkepala tuju itu datang kembali Dan mengiris hidungmu Biarlah Akanku asahkan pisau untuk mereka Eh kau ini Kau tak lihat istrimu begitu sedih Melihat wajahmu yang begitu berantakan Bagaimana juga jenber kepala tuju itu kembali dan memotong lidahmu Atau Mengambil kaki Dan tanganmu Asal Bukan penisku yang mereka ambil sayang Jin berkepala tuju yang curiga si mata gelap telah mencium bau-bau busuk skandal baru Kembali datang dan mengiris hidung si mata gelap Dengan pisau yang telah ia asah Hidung itu dikukus bersama nasi Dan disajikan Bagaimana rasa hidung pesek itu Apakah rasanya enak Tak seenak mata dan telingaku Hmm Mungkin Aku lupa mengopil Percayalah Jin berkepala tuju yang culas dan jauh dari rasa hormat itu Nafsu menganiayanya seolah tanpa batas Mereka kembali datang di suatu malam untuk menganiayasi mata gelap Memotong lidah Kemudian tangan Kaki Bahkan mengeluarkan isi perutnya Kali ini mereka tidak memasak atau memakannya Melainkan memberikannya pada anjing tetangga Dan sebagian diselundupkan ke pasar Kepalanya yang lebih menyerupai bola sepak daripada kepala manusia Dipisahkan dari badannya Dan dijadikan alas fondasi jembatan kereta api Ada semacam kekhawatiran bagi Jin berkepala tuju Bahwa mereka tak sungguh-sungguh berhasil membunuh lelaki ajaib itu Mereka kembali mendatangi rumahnya Tapi tentu saja Mereka tak menemukan apapun Mereka akhirnya pergi dengan dendam Dan kemarahan Yang memperoleh bentuknya dalam perasaan kaburuk Dan hasutan tentang si mata gelap yang menghilang Eh eh Konon katanya Mata gelap akhirnya pergi meninggalkan rumah dan istrinya Demi seorang gadis cantik yang turun dari langit Dan hidup penuh kecabulan di kaki bukit Ada pula kabar Yang mengatakan bahwa sebenarnya Si mata gelap dibunuh istrinya Dan dikubur di bawah tungku Istri mata gelap dibuat gelisah karenanya Dengan putus asa Ia mengundang orang di sekitarnya dalam sebuah perayaan Untuk memperlihatkan bahwa si mata gelap tidak mati Melihat pakaian yang berjalan tanpa tubuh Menghabiskan makanan Dan bahkan mengisahkan cerita jenaka Sebagaimana dulu Kenyataannya Perayaan itu justru seperti upacara peringatan 40 hari Dengan orang-orang mengenakan sarung Kepala terbenam peci Dan membawa buku tipis yasin Bagaimanapun Jin berkepala itu juta akan pernah mengalahkannya Sebagaimana kalian tahu Ia masih hidup Hanya saja Kehilangan bagian tubuhnya Terima kasih